Tim Nasi Indonesia U19 bakal melakukan pemusatan latihan di Yogyakarta pada bulan November 2020. Kegiatan ini dilakukan sebagai persiapan sebelum tisi lanjutan di Perancis. Tim Nasi Indonesia U19 saat ini masih berada di Kroasia dan dijadwalkan kembali ke tanah air pada hari Senin 26 Oktober 2020. Setelah itu para pemain akan mendapatkan liburan sebentar untuk menyegarkan pikiran karena telah melakukan pemusatan latihan sejak awal September 2020. Pada pertengahan November mendatang, para pemain akan kembali berkumpul di Yogyakarta. Pelaksana tugas Sekjen PSSI Yunus Nusi menyebut pemusatan latihan ini dilakukan jeleng keberangkatan ke Perancis pada pertengahan Desember mendatang. Tim Nasi Indonesia U19 memang berencana untuk melakukan pemusatan latihan di Perancis pada pertengahan Desember 2020. Selama berada di Perancis, Tim Nasi Indonesia U19 bakal turut serta dalam tulon turnamen 2020. Tim Nasi Indonesia U19 menunjukkan perkembangan yang signifikan selama melakukan pemusatan latihan di Kroasia. Pasukan Sintayong tercatat melakukan 11 laga uji coba. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!